Makan ada yang pulang-pulang ke rumah gitu Anaknya udah gak kenal Om, manggilnya oh om Udah gak kenal Ini siapa sih sebenernya orang ini udah lama gak pulang Sekali pulang kok saya gak tau Tiba-tiba manggil Atau kita malah gak pernah nelpon orang tua kita kan Karena kita lupa bahwa kita punya peran sebagai Anak Makan itu penting Karena kalau perutnya kosong dia gak bisa belajar Tapi kalau hanya makan aja Gak ada pendidikan Nanti dia gak bisa belajar Misalnya televis, ya media dan yang sebagainya Katakanlah seperti ini Ada mungkin orang tua yang memang sudah sibuk Dengan pekerjaannya Bapak dan ibunya sudah sibuk Dengan pekerjaan begitu pulang Memang sudah sisa-sisa tenaga Yang tersisa gitu Dari apa yang dilakukan Mungkin menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah Ketempat pekerjaannya Ibunya juga pun begitu Walaupun sesibuk semacam itu Tetap harus ngajak ngobrol anak ketika tidur ya Iya harus Paling tidak sekarang ada media kan Pakai handphone Oke Ya Saya kalau bercerita ini Sebenernya saya bercerita tentang masa saya Dengan anak-anak gitu Saya merasa bahwa Kalau saya bisa mengulang kembali Maka yang saya lakukan bahwa Anak itu Harusnya saya tempatkan lebih penting Daripada pekerjaan dong Harusnya Harusnya Yang lainnya muda Harusnya Seperti sekolah punya Jadwal Jadi bangun pagi Apa yang harus dilakukan bersama anak Dan seterus-terusnya Dan setelah itu Lihatlah Sebenarnya berapa persen sih Yang bagian untuk anak kita Jadi Ada banyak cara Kalau saat ini Tetapi Salah satu yang saya lakukan Yang penting adalah Saya menceritakan kepada anak Apa yang harus saya lakukan Yang terjadi besok hari Jadi kalau Saya kan bekerja di Riau Saya dosen universitas Riau Jadi saya mau tidak mau Harus berpisah dengan anak-anak Nah Yang harus saya lakukan Apa yang saya akan lakukan besok Saya harus menceritakan kepada anak saya Besok saya akan naik pesawat Saya akan berapa lama Akan berapa lama Saya akan melakukan ini Oke Artinya anak di usia paut Memang sangat butuh Interaksi dengan orang tua gitu ya Sangat Sangat butuh gitu Itu hanya detik mereka sebenarnya Oke Artinya memang sebenarnya Dari bangun tidur Kemudian mau persiapan sekolah Oke Tapi kebanyakan orang tua saat ini Di era saat ini Itu sibuknya luar biasa Kadang-kadang bangun pagi Langsung pergi Gitu gitu ya Pergi kemana dan lain sebagainya Bahkan pulang kan udah capek Lalu Artinya menyerahkan Pol-polan urusan anak ini Misalkan istrinya gak kerja Ke istri Atau pembantu malah Iya misalkan istrinya kerja Ya ke ibunya gitu Artinya sebenarnya Pola kehidupan semacam itu Kurang tepat Untuk tumbuh kembang anak ya Yang pasti Memori apakah yang tersimpan Di kepala anak Memori Ah ayah saya sih bu Bagi Bagi ayah-ayah Lainers muda yang nanti punya anak Yang kemudian ini Maka Apa yang anda lakukan Selama 24 jam Maka itulah yang tersimpan Di memorinya Jangan paksa dia nanti Menghormati dan mencintai anda Kalau anda sendiri Tidak mencintai mereka Jadi karena semua yang terjadi Akan disimpan di dalam memorinya Mungkin kita harus memiliki jadwal Dimana di dalam jadwal itu Memang ada anak kita di dalam jadwal itu Jam berapa Sudah harus dijadwalkan memang ya profi Tadi kan Sebelum menikah dan sebelum mempunyai anak Sudah bikin jadwal semacam itu ya harusnya Ya memang saya belajar nih Rosen belum lama Dan itu saya terapkan Bahwa Seharusnya kita membuat jadwal esok pagi Paling telat malam hari sebelum tidur Lalu kita doakan Semoga jadwal itu dikabulkan oleh Allah Subuh kita sholat kita doakan lagi Nah di jadwal itulah Harusnya ada semua peran kita Kita punya peran kan bukan hanya sebagai karyawan kerja kan Kita punya saya Saya peran saya sebagai istri Sebagai menantu Sebagai anak Sebagai ibu Sebagai adik ipar gitu ya Atau apa gitu Harusnya saya punya peran itu Dan itu harusnya Tampak di jadwal saya Peran-peran itu Jangan sampai 90% peran yang kita perkuat Hanya peran bekerja Seorang ayah berangkat pagi Pulang malam Pulangnya udah dengan wajah yang tidak Udah capek Dan dia lupa Dia harusnya memerankan peran Sebagai ayah Dan jangan lupa Dia juga memerankan sebagai suami Kalau di dalam itu ada mertuanya Dia memerankan sebagai perannya Sebagai menantu Itulah hebatnya paut Di dalam bermain peran Kita memerankan Anak-anak itu Hari ini jadi ayah Besok jadi ibu Kalau di kami Yang jadi ayah itu gak harus laki-laki Boleh Boleh perempuan Karena kan bermain peran Biar dia nanti bisa memahami Peran ayah itu juga gak mudah Sehingga dia nanti jadi istri Memahami peran ayahnya Makan ada yang pulang-pulang ke rumah Anaknya udah gak kenal Om Manggirnya Oh om Udah gak kenal Ini siapa sih sebenernya Orang ini udah lama gak pulang Sekali pulang Kok saya gak tau Tiba-tiba Manggir om Karena misalnya udah lama gitu ya Pergi pagi pulang sore Ketemu anak itu jarang banget gitu Atau kita malah gak pernah Nelfon orang tua kita kan Karena kita lupa Bahwa kita punya peran Sebagai anak Ternyata banyak juga ya Peran kita ya Sebagai anak Sebagai ayah Sebagai pekerja Sebagai Tenaga amal soleh Pengurus masjid Wah banyak Ternyata memang Mungkin apa yang harus dilakukan bro Mungkin agar seluruh jadwal itu Kita bisa sadar dan aware Bahwasannya kita punya peran gitu Dituliskan Ditulis Dituliskan Dituliskan dan itu menjadi evaluasi Dan besok pagi Kalau kita malamnya Kalau kita udah tidur lagi Alhamdulillah Misalnya Peran kita sebagai hamba Oh disitu kita ada Mengikuti pengajian Alhamdulillah udah ngaji Alhamdulillah sudah Salat duha gitu Kadangkala Kita merasa Waktu kita begitu sempit ya Padahal kalau dijadwalkan Bisa loh Semuanya ada disitu Salat duha juga cuman 5 menit kan Betul 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 Jadi artinya Dengan penjadualan itu Kita akan Akan terekap Akan terangkum Semua peran-peran kita Meskipun tentu Tidak setiap hari kita menghubungi Kakak kita gitu Tapi kita menyiapkan Oke hari Minggu saya WA kakak saya Hari ini Terjadwal Jangan yang dijadwalkan Kerja aja Saya juga suka bilang kepada Para ayah-ayah Amal soleh penting Tapi amal soleh kan bukan hanya Kepada Kepada Orang banyak Kepada orang banyak Amal soleh pada Anaknya Pada suami istrinya Kadang-kadang lebih mementingkan Amal soleh kepada orang banyak Tapi lupa amal soleh kepada Anaknya gitu Makanya tadi pulang-pulang Langsung dipanggil Om Dan kembali lagi Ayah amal soleh nih gitu kan Kembali lagi Itu dipaut Dibekali Tentang peran Fungsi Semua diinformasikan Artinya di dalam paut itu Kita boleh belajar peran gitu Misalkan anak-anak diajarkan Oh ini Misalkan sama orang tua nih Sekarang ayah sebagai kakak ya Kamu sebagai ayah ya gitu Itu boleh-boleh saja ya Kita rancang itu Peran itu Jadi peran itu kita rancang Mulai misalnya peran di rumah Peran di masjid Kita buat kan aktivitasnya Perannya di pasar Kemudian nanti di kantor Di sekolah Jadi kalau misalnya Yang jadi guru datang ke sekolah Dalam bermain peran Anak-anak tetap main Gurunya datang Ada guru datang Apa yang dilakukan Kalau guru datang Anaknya langsung lari Salam Hormat kepada gurunya Nanti dia akan melakukan itu Sebenarnya kalau itu Anak-anaknya pada nurut Enak Nah sekarang kalau anak-anaknya pada Agak kurang nurut tuh Gimana tuh Misalkan suruh sekolah Oh gak mau sekolah lah Ini segala macam Sebenarnya apa sih yang salah itu Prof? Orang kalau gak mau itu Biasanya karena apa Karena gak bahagia melakukan sesuatu Ada yang hilang Di dalam pendidikan kita Kebahagiaan Kebahagiaan itu sebenarnya Menjadi hal yang penting Di dalam pendidikan Kalau di dalam teori Neuroscience Dan prasarat Ilmu tidak akan masuk Kalau orang tidak bahagia Karena ketika dia tidak bahagia Keluar Hormon-hormon Keluar Neurotransmitter Yang dia nolak Makanya Kalau guru galak Anaknya pasti Otaknya langsung Menolak Untuk melakukan sesuatu Makanya Kalau mengajarkan anak Dengan sambil Memukul meja Anak bukan semakin berdekat Maka semakin menjauh Maka saya juga menyarankan Kepada siapapun Yang memegang anak-anak Ciptakanlah bonding dulu Kebahagiaan dulu Maka nanti materi-materi Akan masuk Jadi misalkan jadi guru Masuk ketemu Ketemu murid itu Dibikin suasananya Menyenangkan terus Misalnya ayo masuk Kita makan-makan Jadi setiap ketemu Oh gak harus makan-makannya Tapi kan orang tidak bisa Membahagiakan orang lain Kalau dirinya gak bahagia Nah itu Mungkin persoalannya Ketemu disitu Prof Mungkin guru-guru Yang tidak bisa Membahagiakan anak muridnya Dia juga gak bahagia Sebenernya Makanya guru itu Harus orang dewasa Harus bisa menempatkan diri Jadi begitu keluar dari rumah Persoalannya sudah Oke saya tadi Maaf Saya berantem Sama suami saya Saya keluar Ya udah tinggal dulu Jangan sampai Kemudian di depan anak-anak Wajahnya masih gak nyaman Dan anak-anak itu Sensitif sekali Tau dia ya Tau banget Ibu kenapa Oh mukanya begitu Emang dari lahir Muka ibu begitu Dari lahir ternyata Salah anak Tapi jadi guru itu Penting doa juga Karena sehebat apapun Secanggih apapun Setinggi apapun Ilmu pengetahuan Atau level pendidikannya Kalau Allah tidak memberikan ilham Tidak baik Makanya tidak akan dapat Makanya salah satu doa Guru-guru yang saya minta Allahumma alhimni rusti Itu harus dibaca Ya Allah Anak-anak telah didatangkan Kepada kami Berikan ilham kami Bagaimana kami Memegang anak-anak ini Ingat ya Ada banyak orang tua kita Yang tidak punya ilmu pedagogik Tidak punya ilmu Neuroscience Psikologik Tapi dia bisa Mendidik anak dengan baik Ilhamnya dari siapa? Dari atas Oke Jadi tetap ilmu itu Tidak boleh ditinggalkan Doa itu tidak boleh ditinggalkan Harus Bingkainya Harus dibingkai Seperti itu Kemudian untuk menciptakan Hal basic lah Untuk menciptakan suasana Yang oke gitu Di dalam rumah Karena memang Banyak juga yang mengatakan Bahwasannya orang tua Sebagai madrasa Pertama untuk si anak Atau juga ibu lah Katakanlah seperti itu Bagaimana untuk menciptakan Kisih-kisihnya lah Prof mungkin Untuk menciptakan suasana Sehingga anak-anak ini Bisa dekat dengan orang tua Dan juga Kita juga bisa mengajarkan Sesuatu juga dengan enak Jadi gini Kalau saya melihat anak 0-2 tahun Anak itu 0-6 bulan Anak itu 24 jam sama kita Nanti 6-12 bulan Dia mulai berkurang Kemudian nanti Sudah masuk 5-6 Dia sudah mulai Main ke tetangga Semakin ke sana Semakin berkurang Maka Yang paling penting adalah Setiap tahapan ini Kita berlaku yang tepat Jadi misalnya gini Jangan mengabaikan anak Di masa menyusui Karena nanti kita kehilangan bonding Pada anak Pada usia 0-6 tahun Anak akan ikut Akan pengen ikut Kemana kita mau ikut Nah Sayangnya orang tua Sering merasa terganggu Dengan anaknya Mau ikut Padahal Itu ilham dari Allah Ajak anakmu Karena ada masanya Nanti Begitu masuk SMP kelas 1 Dia sudah tidak mau ikut Oke Oke Artinya bonding itu Harus diciptakan Harus diciptakan Dan Tahapan-tahapannya Memang berbeda Jadi ketika di remaja Jangan paksa Anak model bondingnya Seperti anak Di usia 0-2 tahun Selalu dekat kita Gak bisa Beda lagi Treatmentnya Beda lagi Dia sudah Dia sudah pengen Me time Dia pengen punya sendiri Tapi gak perlu khawatir Karena kita sudah Meletakkan mikro chip Di otaknya Pada masa-masa Menyusui Makanya Masa menyusui itu penting Karena itu bondingnya Luar biasa Nah nanti Ketika dia masa remaja Ya dia pasti Gak akan Gak akan Selengket Saya punya Anak yang kedua Itu pada usia SMP Dia malu Kalau dicium Oh gitu Terutama kalau dia lihat Ada orang lain Ada anak yang Meskipun kita Saya Misalnya kalau nelfon I love you gitu kan Saya punya ada anak Satu di pesantren Dan Lama-lama dia mau Jadi dia perlu Pembiasaan juga Oh ini udah mulai biasa Dia ke teman-temannya Dia mau menjawab Oh I love you full too Bunda gitu kan Nah jadi Tetap saja kita melakukan Peran kita Mencintai Meskipun Ini kan kadang-kala Saya nyebutnya gini Kalau saya nulis Di status WS saya Di foto keluarganya Cinta itu Tanpa syarat Cinta itu Tak bersarat Tak bersarat Jadi masih gini Aku mencintai kamu Kalau kamu mencintaiku Enggak gitu Aku mencintai Muna Karena aku Cinta kepada Allah Yang telah menitipkan Kamu kepada aku Jadi Ya gak apa-apa Gitu loh Mungkin dia Sekarang Ketika saya mau Mengumpulkan anak Aja begitu susah Makanya buat orang tua Sampai anak kelas 1 SMP Manfaatkanlah Sedemikian rupa Untuk berpergian Untuk liburan Camping Hiking Traveling Karena pada Masanya nanti Dia akan Pergi dari kita Tapi kita Sudah meletakkan Mikrochip di otaknya Dia tetap Bersama kita Jangan sampai pekerjaan Melalaikan kita Untuk mendidik anak Dekat sama anak Aku kalau udah Diomongin itu Astagfirullahaladzim Ya Allah Ampuni dosa Gitu ya Kadang-kadang Terlalu banyak agenda Amal soleh Jadi anak-anaknya Lupa gitu kan Sebenarnya Kalau diajak Kedalam Kedalam pekerjaan kita Juga boleh-boleh aja Sesekali gitu ya Diajak Misalkan Ajak aja anaknya Amal soleh Maksudnya kalau Saya misalnya Seminar Anak saya saya ajak Ikut seminar Jadi biar dia bisa Merasakan gitu Apalagi kalau usia Usianya memang Masih paut dibawa aja Ayah-ayah juga Gak apa-apa Ngajak anak Kalau misalnya ada Musawaruh gitu ya Permasalahannya Ayah-ayah ini Kadang gengsi Bundoh Gengsinya itu loh Ngomong-ngomong Hello Fiona Itu agak gimana Ngomong ke orang tua aja Agak-agak gimana gitu Kenapa Bundoh Beda ya Dengan cewek Bukan hanya ke anak Ke istrinya juga begitu ya Ya jangan-jangan lah Di luar sana ya Bundoh Mungkin banyak itu Cowok-cowok di luar sana Yang gengsi gitu Iya tapi kan Rasulullah Dengan anak orang lain aja Mencium Kemudian memegang Ngusap kepala Kadang-kadang malah Lebih sayang sama anak orang lain Ketimang sama anak sendiri Aku gak ikutan yang ini Wah Lu kayaknya Kalau sama anak Anak itu tanya Wah sayang Sama anak sendiri Cuek padahal gitu Mungkin ada lah Bundoh Yang kayak gitu Cuma sebenarnya Kurang tepat ya Bundoh Begitu Bundoh Bisa jadi itu Image ya Jadi dia Wah aku harus menjaga Image sebagai Ayah yang hangat gitu kan Aku harus Memperlihatkan itu Ke tetangga Padahal sebenarnya Tidak Wah kacau juga sih Kalau begitu Kenapa sih Sama orang lain Bisa kayaknya Ngomongnya baik banget Amat gitu ya Amat anak sendiri Marah-marah Nanti ini temanya Jadi tema rumah tangga Salah kita Balik lagi nih Itu kamu pikir nih Bunda Malah Kemarin udah bahas Itu udah pernah bahas Temanya anak aja ya Temanya anak aja Bundoh Nanti Bunda Saya ngomong lagi Kemudian juga Ada gerakan gempar Tadi kalau kita pernah Udah pernah ngomong Gempar itu Gerakan apa Bunda? Gempar itu Gerakan paut Profesional religius Karena kita gak mau bikin Paut yang kemudian Membuat anak Ya tadi Misalnya jago berhitung Tapi kemudian Sama orang tuanya Hitung-hitungan gitu kan Tapi kita maunya Dia memang Profesional religius Gempar ini Kita luncurkan Sebenarnya Di 2023 ya Dan Alhamdulillah Waktu itu Yang mewakili Pak Menteri Adalah Staf Khusus Menteri Prof. Adlin Kemudian hadir juga Dari Direktur Bapenas Pada saat Kita meluncurkan gempar itu Nah pada saat itulah LDI Kemudian bertekad Untuk kemudian Mendirik Mendorong Kita tidak melakukan Pemaksaan Mendorong Berdirinya Satu PC Satu paut Pertanyaannya Kenapa Gempar Dibuat oleh LDI Kita melihat Masalah nasional Di antara Semua jenjang pendidikan Paut Paling penting Paling Organ Paling genting Tapi hanya 4-5 persen APK pautnya Berarti Hanya Ada 55 persen Anak yang tidak Ikut paut Bagaimana Anak-anak Di LDI Ya gak jauh bedalah Karena itu Angka nasional Nah karena Kita melihat Bahwa LDI ini Memiliki Sebuah Saya menyebutnya Jejar yang luar biasa Punya Pengajian rutinnya Di masjid-masjid Maka kami merasa Bahwa LDI bisa Potensi Mengkit Mengangkat APK paut Dengan mendirikan Paut Tadi Nah Apalagi LDI itu punya Satu Satu cikal bakal Yang sudah bagus Yang kita sebut Cabai rawit Oke Pengajian cabai rawit Pengajian cabai rawit Nah Jadi Kita berharap Pada saat Rakanas Kemudian kita Perkuat kembali Jadi kita kemudian Akan membuat Akan mendorong Pendirian satu PC Satu paut Oke Apakah ini sulit Sulit Kalau Para pengurus Orang tua Tidak memahami Bahwa Paut itu penting Tapi menjadi mudah Kalau Paham bahwa Kalau di usia ini Tidak Kita isi Dengan memori Profesional religius Maka dia diisi Oleh memori Yang Kita gak Ngerti Bayangkan Yang dia Tonton Berdasarkan Data Statistik Terkait Dengan Anak Usia 0 4 tahun Yang menggunakan Gadget Itu udah hampir 30% lebih Berarti Kalau ada Anak Yang gak Ikut Paut Waktunya Dia pakai Untuk apa Main gadget Terus Apa yang Dia masukkan Di memorinya Ya Lihat Apa yang Diajarkan gadget Diajarkan gadget Kekerasan Itu kan Kemudian Tidak melakukan Pengembangan Profesional religius juga Jadi harusnya Ini menurut saya Akan didukung Besar oleh Para Lainers kita Para pengurus kita Karena Kita sudah Melihat Tantangan Yang diterima Anak-anak kita Saat ini Di usia dininya Sudah sangat Berat Malahan Orang tua Karena tidak Mau Diganggu Kesibukannya Dikasih gadget Tanpa Memikirkan Padahal WHO Dan UNICEF Melarang Penggunaan Gadget Pada anak Usia 0 2 tahun Bukan Dari kontennya Tapi dari Sisi Radiasi Radiasi Blue Untuk mata Segala macam Apalagi Kalau sudah Bicara kontennya Ngeri-ngeri Banget Makanya Jangan kaget Anak-anak Masuk SD Sudah bisa Melakukan Kekerasan Di luar Nalar kita Jadi sudah Belajar Apalagi Kalau ibu-ibunya Pada hamil Yang ditonton Check and Recheck Wah kacau Misalnya Gitu lah Misalnya Kayak gitu Apalagi Gitu ya Misalnya Jadi Kemudian Apalagi Banyak Wah itu Itu Ngaruh gak sih Sebenernya Kalau ke Anak Kita tadi kan Memotong Paut itu Di usia 0 tahun Padahal Merekam itu Sudah dimulai Di usia 4 bulan Kehamilan Nanti ya Nanti Itu beda lagi Itu pendidikan Masa janin Yang dasat Itu dasat Banget juga Gitu Nah jadi Akan Tidak Akan sulit Kalau Tidak menyadari Tapi Saya Yakin Dan percaya Tidak sulit Buat Orang tua Dan para Pengurus kita Untuk melihat Fakta Ada banyak Anak Baru masuk Pendidikan Di usia Taman Kanak-kanak Usia 5 tahun Yang di luar negeri Disebut The kindergarten Is too late Udah telat banget Ya Berarti 5 tahun Kali 365 hari Kali jam Kali menit Kali detik Udah keisi apa Gitu Kemudian Tadi penggunaan Gadgetnya Nah Di sisi lain Karena kita ingin Memberikan 29 karakter Tempatnya Dimana Yang Tersistematis Masif Kurikulumnya Programnya Ya di lembaga paut Oke Nah Dan ingat Bahwa lembaga paut ini Dia punya Kewajiban Melakukan pendidikan Orang tua Berarti Kalau kita mendirikan Lembaga paut Kita akan Mendidik orang tua Juga Di lembaga paut Tersebut Dan karena Paut itu Tidak hanya Terkait dengan Stimulasi Tapi juga Gizi Kesehatan Maka Kalau kita ingin Mencegah stunting Maka kita dirikan paut Untuk itu Kita di dalam Kesempatan ini Sepanjang kita punya Anak yang belum Ikut paut Sepanjang kita punya Masjid-masjid Karena masjid Tidak akan dipakai 306 hari kan Ya betul Tidak dipakai 24 jam kan Tidak dipakai Pagi-pagi kosong Kita bisa belajar dari Istiqlal Atau kita bisa belajar Dari gereja yang punya Taman imani Misalnya kan Bina iman Bina imani Namanya di mereka Mereka menggunakan Masjid Dan kalau Paut itu di masjid Saya kira itu Membuat anak-anak Mencintai Mencintai masjid juga Jadi kalau ada alasan Tidak bisa mendirikan Paut Karena sarana Prasarana Tidak ada Kita sudah punya masjid Kita punya anak Nah sekarang persoalannya Yang berat adalah Menyiapkan guru Tapi kita punya Para mobalik Mobaligot Ustadz dan ustazah kita Dan kita juga punya Orang tua-orang tua Yang berpendidikan Tapi dia tidak bekerja Dan itu kita bisa Ajak mereka Karena itulah LDI akan membuat Program pelatihan Jadi mudah-mudahan DKI dalam waktu dekat Kita akan melakukan pelatihan Kepada Implementasinya Tahun ini rencananya Tahun ini Tahun ini sudah di ACC Di DPP Kita akan melakukan Rencana pilot project Yang dimana dulu nih Munda? Kalau berdasarkan rapat terakhir Dengan DPD DPD LDI Jakarta Mudah-mudahan Jakarta Akan kita lakukan Yang pertama ya Jakarta dulu Oke Beratuh nanti dilihat Dari situ bagaimana Plus minusnya Kemudian diperbarui Kembaru kemudian Di seluruh provinsi Untuk syaratnya sendiri Susah gak sih Untuk mendirikan paut Munda? Syarat Jadi gini Kalau mendirikan paut Yang pertama itu kan Punya anak dulu Oke Punya anak Jakarta Ya iyalah Masa punya nenek-nenek Kemudian Punya guru Iya Oke Yang ketiga Punya kurikulum Oke Nah untuk Punya kurikulum ini Di dalam pelatihan guru Kami memberikan Bagaimana membuat kurikulum Yang terintegrasi 29 karakter tadi Oke Kemudian Punya sarana-prasarana Oke Tadi kan Misalnya Masjid Masjid Jadi bisa bongkar pasang Pautnya Kalau masjidnya ada aula Ada aula Lebih baik lagi Lebih enak lagi Gitu kan Oke Nah jadi sarana dan prasarana Kalau udah punya ini Kemudian mulailah dibuka Kalau legal hukumnya gimana? Nah gini Mulai dulu Oh mulai dulu Jangan Jangan minta izin dulu Mulai dulu Mulai dulu Karena izin operasional Akan dilihat kelayakannya Mulai dulu Kemudian ajukan Dan kalau di DKI Kan kalau sudah punya Badan usaha ya Kalau yayasan kan punya Ya sudah Dan itu Bisa mengajukan izinnya Secara online Oke Dan kalau sudah Ada izinnya Maka insya Allah Nanti Semua murid itu Dapat yang dinamakan BOP Nah pesan kita Kepada Prabowo Jangan dihapus nih BOPnya Dengan makan siang Makan siang dapat BOP dapat Karena BOP inilah Yang menyelamatkan Paut-paut Betul Karena banyak orang tua Yang memiliki Kesulitan untuk Membayar Uang sekolah Nah Sudah banyak kok Jadi dapatnya itu 600 sampai 1,2 juta Satu Anak Jadi insya Allah Kalau sudah punya Ijin operasional Kita punya BOP Paut Emang ada rencana BOP Mau dihapus Nah itu kan Rumor Rumor Makanya kita Wimbau Kita pengennya Menghimbau kepada siapa? Menghimbau kepada Pemerintah Pak Prabowo tadi Enggak pemerintah Salah ya? Iya ibu ngomong Pak Prabowo Pak Prabowo Jadi presiden Kan belum dilahir Pak Jokowi Pak Jokowi Itu dibuang aja ya Kepada pemerintah Jadi gini Yang dibutuhkan Memang Makan itu penting Karena kalau perutnya kosong Dia gak bisa belajar Tapi kalau hanya makan aja Gak ada pendidikan Nanti dia gak bisa belajar Dengan baik Makan aja Badannya gede Terus gak ada isi Wah bahaya juga Dika dong Dika gede tapi berisi Makasih Nomor sepatunya berapa? Oke Kemudian kalau tidak punya Kalau tidak punya Bisa dibuat informal Di rumah Tidak punya paut Tidak punya lahan Apakah bisa dibuat Informal di rumah? Nah ini Jadi kita Harapannya Di gempar ini Paut yang berdiri itu Formal dan non formal Dengan basisnya Masjid Oke Tapi Kita pengen Semua rumah adalah Lembaga pendidikan Anak usia dini Informal Rumah manapun Yang punya anak Dia harus Menjadi Lembaga pendidikan Anak usia dini Informal Artinya seluruh orang tua Nanti akan diberikan pelatihan Yes Good Jadi Kita mulai dari mana? Dari orang tua Yang memasukkan anaknya Kepaut Kalau kita Memberikan Stimulasi Tiga jam Tetapi 21 jam kemudian Tidak melakukan Nanti ini hilang Kita ngajarin anak-anak Bertutur kata dengan baik Kita ngajarin anak-anak Kemudian bisa Memecahkan masalah Malah di rumah Dia tidak dikuatkan Oleh karena itu Kita menyebutnya Sambung belajar di rumah Ada sambung loh Ada sambung belajar di rumah Iya Gitu Keren sih itu Kalau misalkan Sekarang kan 38 provinsi Iya Bundoyartnya berapa PAC itu banyak sekali Banyak Kita menyesuaikan Target DPP tidak besar ya Saya juga Ya artinya saya senang juga lah Gak besar itu Mesti gak terlalu limit Memang gak perlu Terlalu tinggi Tapi Kalau DKI aja Itu Kemarin kan berencana Di setiap PAC-nya ya PC ya PC ya gitu Jadi Insya Allah 50 yang kita Harapkan tercapai Saya perkirakan Bisa tercapai Yang penting Tadi dimulai Dengan Saya merasa Optimis Bahwa LDI bisa Mengangkat dan mengungkit APK PAUT Indonesia Karena kita punya Punya semua itu Cuman yang Memerlukan dukungan Berat saja Pelatihan aja Latihan Tadi saya tuh Menariknya Bundut tadi ngomong Sambung Sambung belajar di rumah Sambung belajar di rumah Memangnya nilai apa Yang akan diterapkan Sambung belajar di rumah Kalau namanya sambung Harus nyambung Oh iya bener sih Kalau tidak sambung Berarti Tidak nyambung Tidak nyambung di rumah Berarti kalau Kalau kita Mengembangkan 29 karakter Di sekolah Maka dia Dilanjutkan Maka nanti Prakteknya adalah Kebetulan Kami juga punya PAUT Quantum Kit Nah Apalagi tuh PAUT Quantum Kit Itu pautnya saya Yang tadi 20 tahun tadi Jadi orang tua Diberikan Kurikulum sekolah Jadi Disitu sudah ada Lesson plannya Misalnya hari ini Tentang apa Tentang apa Doanya Tentang apa Tentang apa Nah itu diberikan Kepada orang tua Artinya orang tua Tinggal menjalankan aja Iya Tapi jangan bilang enak Karena orang tua Kan belum dijalanin Makanya gak enak Gak enak itu Karena orang tua Belum meletakkan Anaknya sebagai Prioritas utama Dan pertama Oh Gitu Anaknya minta Dibacakan buku cerita Jawabannya apa Dika Aduh ngantuk nih Nah Misalnya Ntar Ntar Amal sole Padahal menceritakan Apa yang terjadi Saat amal sole Kepada anak Itu pendidikan loh Tadi ayah Tadi musawaroh Begini Tadi sedang Mendiskusikan ini Itu membuat dia Nanti menjadi orang Yang besar Sesimpel itu Padahal bunuhnya Iya Jadi Memang kita harus Mengatakan apa Yang kita lakukan Pada anak Jadi kalau misalnya Ayah bekerja Ayah sampaikan Tapi tentu dalam Nuansa bahasa anak Nah Jadi rumah Jadi lembaga PAU tadi Membuat kurikulum Kurikulum ini Disederhanakan Untuk dilakukan Di rumah Dengan demikian Kita memperdayakan Rumah Nah khusus Untuk anak usia 0-2 tahun Itu kan sebenarnya Bagian yang paling penting Di usia 0-2 tahun Nah bagi orang tua Yang tidak bekerja Nah harusnya Dia mendapatkan Bekal ini Gitu Jadi Kayak Homeschooling Iya betul Jadi dia nanti Dapat programnya Dari sekolah Kemudian dilaksanakan Dan Dan kalau Saya memimpikan Semua orang tua Yang punya anak Itu punya jadwal Seperti lembaga pendidikan Di Yang Di formal Atau non formal Gitu Kenapa tidak Menjadwalkan Jadwal anak Seperti kami Di sekolah Menjadwalkan Karena kami Jadi kalau ditanya Kenapa kami Menjadwalkan Menjadwalkan Jadwal Anak Dari datang Sampai pulang Karena kami Merasa Anak itu Penting Kebanyanya Orang tua Pasti dong Merasa anaknya Penting Iya Penting Punya jadwal Juga Nah itu mungkin Kalau ada jadwal Akan Bisa lebih penting lagi Iya betul Oh iya dikani Terakhir mungkin Saya ingin menyampaikan Apa nih Tadi kecerdasannya Jangan satu aja Yang dikuatkan Harus seimbang Antara Ya tadi kan Kita udah bilang ya Bingkainya Moral agama Jadi Jangan begini Kita selalu Merasa Kayaknya sedih banget Kalau anak gak bisa Membaca Menulis berhitung Tapi kita gak Mengapresiasi Anak yang Sholat Santun Hormat kepada orang tua Nah harusnya ini semuanya Menjadi holistik Kita nyebutnya holistik Nah holistik itu Kita bikin itu dalam Sebuah lingkaran Jadi jangan sampai Sosial emosionalnya Kuning Kognitifnya Ijo Ijo itu bagus gitu Moral agamanya Misalnya Kuning Nah ini harusnya Ijo atau biru semua Oke Jadi seimbang Jadi seimbang ya Bunda Emang Anak itu Misalkan Kita harus Membebani anak Misalkan Oh dia nih harus Pinter Ini Misalkan Pinter matematika Oh dia harus Pinter ini Atau harus Pinter semua Bener gak sih Pola yang semacam itu Kita harus Mengharuskan Anak itu Harus pinter Dalam seluruh Seluruh bidang Pelajaran gitu Jadi gini Kita harusnya Kembali kepada Tujuan penciptaan manusia Maka tujuan kita Terhadap anak Itu adalah Penciptaan manusia tadi Pertama apa Kita kan Kalau Anak bisa Beribadah Jadi Maksudnya gini loh Kita punya Tujuan itu Pakai prioritas Sesuai dengan Tujuan utama Manusia diciptakan Untuk beribadah Jadi yang kita dorong Anak-anak itu Memiliki Keimanan kepada Tuhan Kecintaan kepada Allah dan Rasul Begitu kan Nah itu yang kita dorong dulu Yang kedua Dia menjadi pemimpin Sebenarnya semua anak Itu menjadi pemimpin Makanya dia ego Pengen menang sendiri Itu karena kepemimpinannya Cuman kemudian kita mengarahkan Kemudian dia bisa Memberi kabar baik Kabar Gembira Kepada orang lain Nah ini yang harusnya Didahulukan Nah lalu Matematika Bahasa Kemudian Kognitif Sebenarnya untuk apa? Untuk mengwujudkan Tujuan utama ini Oke Sebenarnya gitu loh Misalnya gini Orang yang Jadi ada satu buku Yang menyebutkan Bahwa orang Saya lupa Bahasa Inggris Covernya Orang yang Cerdas matematika Dia tidak akan Melakukan kesalahan Perhatikan apa Dia nanti akan dekatkan Dengan Tuhan Gitu loh Karena dia Ilmu matematikanya Dipakai berhitung Jadi kalau saya Menyarankan Tujuan utama itu Bukanlah Aksesorisnya Aduh Saya gak bilang Kognitif itu Matematika itu Aksesorisnya Tapi jangan dibalik Jadi jangan Pendukungnya Jadi harusnya Dia menjadikan Tujuan utama Tapi menggunakan Tujuan pendukung Misalnya gini Seorang anak yang Mempunyai keimanan Yang kuat kepada Tuhan Itu Sebenarnya ada Hubungan dengan Kognitif Kok bisa gitu Karena pada saat Kognitif Dia lihat sebab Akibat Dia lihat hujan Dia lihat sinar Tapi kan Bunda Anak itu kan Misalnya Sorry ini Dikapotong Bunda Masing-masing anak itu Sebenarnya punya Versi pintarnya Masing-masing Ada yang dia Disitu pintarnya Sains Ada yang dia Disitu Rananya pintarnya Nanti ke arah seni Tapi pendidikan Pendidikan kita Saat ini Mengukur Lulus tidaknya Seorang pelajar itu Berdasarkan Nilai Dimana nilai ini Menjadi standar Kelulusan Dalam artinya Untuk mencapai Kelulusan Anak harus Pintar semua bidang Padahal Masing-masing anak Itu ada loh dia Oh dia ini Pintarnya dari sisi seni nih Oh ini dia Dia pintarnya dari sisi Sains nih Walaupun mungkin Dari sisi seninya jelek Tapi Sainsnya tinggi Atau kebalikannya Sebenarnya Pola semacam ini Kalau menurut Bunda sendiri Benar gak? Kalau kita kan berkaca Ke Finlandia lah Kita katakan seperti itu Bunda Kalau Finlandia itu kan Setau dikani Memang dari Usia SD Dan SMP itu Mereka sudah diarahkan Terhadap Minat dan bakat Yang mereka miliki Sehingga ketika Masuk ke jenjang selanjutnya SMA Kemudian kuliah Mereka itu Gak salah jurusan lagi Sekarang pertanyaannya Berapa banyak Orang-orang yang Masuk kuliah Tapi mereka gak tahu Kuliah yang mereka ambil Benar gak? Bahkan ada yang ngomong Ya saya salah jurusan deh Kayaknya Banyak banget itu Yang ngomong kayak gitu Bunda Kalau menurut Bunda sendiri Gimana? Oke Saya agak ini ya Agak hati-hati Terkait Minat dan bakat Apakah memang Seseorang lahir Dengan minat bakat tertentu Atau kemudian lingkungan Yang membentuk Minat dan bakat tersebut gitu Maka kalau di Lembaga pendidikan Kalau untuk ilmu dasar Saya kira memang harus Mendapatkan semua hal Karena semua Minat bakat utama Pasti didukung Sama ilmu dasar Oke Tetapi kan Tidak diminta Di dalam nilai semuanya Sembilan kan Delapan kan Gitu kan Jadi misalnya gini Seseorang misalnya Dia minatnya Disebutlah apa Ini misalkan Bikin pesawat terbang Bikin pesawat terbang Saya tanya Butuh matematika disitu? Butuh Butuh bahasa disitu? Butuh Butuh sebab akibat disitu? Butuh Jadi Apalagi konteks paut Kalau di konteks paut Kita berikan semuanya Karena itu sebagai basic Karena sebagai basic Terlepas dari minat dan bakat Kedepan mereka Apa yang mereka inginkan Dan karena kita sifatnya adalah Merdeka belajar Dan happy learning Nanti dia yang kemudian Akan menuju kemana Tapi membuat anak Masuk kepada minat tertentu Menurut kita Apakah kita Tuhan yang tahu Yang terbaik untuk anak? Tidak juga Saya enggak Saya Makanya Mohon izin saya Tidak termasuk orang yang Ada talent mapping Saya enggak Enggak suka Enggak suka Maksudnya gini Seolah saya Memenjarakan Sekarang enggak ada IPA Enggak ada IPS itu Udah bagus loh Ya Kalau dulu ada Ada kan Seolah anak-anak Sehingga anak IPS Merasa dia lebih ada Dibanding anak IPA Begitu Jadi malah kembali Ke rumput Ya kata-kata disini IPS semua Kayaknya Mungkin Ditikan ya Jadi maksudnya Tapi Saya bukan orang yang Yang pantas Untuk membicarakan itu Tapi dalam konteks saya Saya lebih senang Untuk memberikan Anak seluas-luasnya Dan pada akhirnya Nanti dia akan Menuju Kepada titik Kemana Allah Kemudian mengarahkannya Dengan doa-doa kita Tapi Memenjarakan dia Dengan minat tertentu Dengan bakat tertentu Apakah Menurut kita baik Itu yang terbaik Menurut Tuhan Berilah kesempatan Betul Untuk anak memilih sendiri Gitu ya Oke oke Jadi tidak usah terpaksa Atau juga terfokuskan Dalam talent mapping tadi Iya Tapi kita membelikan Kepada anak tersebut Ruang Untuk dia mengenal Sebanyak hal Nah memperkenalkan Kenapa sih mereka Banyaknya inginnya Jadi dokter Karena memang orang tua Selalu yang Yang dilulukan dokter Gitu Padahal ada banyak Banyak Contohnya kameramen Contohnya Editor Audioman Nah gitu kan Gak tau kan Gak tau Itu Orang-orang idola Semua itu Bundoh Iya itu deh Idola masa kini Orang-orang yang berpikirnya Otak kanan Itu kanan Karena yang Orang-orang ini Jarang sekali Terekspos di Sosial media Kayaknya kita bikin sesi yang berikutnya Rata-rata Yang idaman itu Abdi negara Gitu Ya PNS Berseragam Halo Halode Sekarang terkenal Halo Halode Halode Terkenal Itu udah idamannya Mbak-mbak di luar sana Gitu Karena memang mungkin Itu tadi Terstigma Semacam itu Diposisikan Menjadi Paling baik Paling bagus Padahal editor juga Keren loh Kameramen juga Keren Kan gitu Harusnya Dan kerennya Ditanya Kerjanya Dimana Editor Kalau ditanya Kerjanya mana Halo Halode Pak Karena Kalau yang berseragam Itu gak perlu Menjelaskan lagi Kerja dimana Bundoh Yang mengerikan Itu adalah Mereka yang datang Polosan Pake kaos Ini Orang tuanya Kerja dimana Editor Apa itu editor Tapi kalau Poin saya Kepada Lainers muda Bahwa Pilihan pekerjaan Apapun Itu yang Paling penting Adalah Pilihan yang Mendekatkan dirimu Kepada Tuhan Oke Itu aja Pekerjaan apapun Kalau kemudian Menjauhkan dirimu Kepada Tuhan Saatnya untuk Berganti profesi Oke Atau berganti Pekerjaan Berganti pekerjaan Kayak aku jadi Mama Dede Iya Bundoh curhat dong Bundoh Kan gitu Boleh Punya sisi lain Iya Curhat bareng Bundoh Kita sih dibikin Di segmen lain Curhat bareng Bundoh Iya juga ya Boleh juga Iya boleh juga Pokoknya seluruh Permasalahan Bundoh Halo Saya lagi Gini nih Bundoh Bundoh mencerahkan Disitu kan Pokoknya gitu Bagus juga tuh Bundoh Oke Bundoh Mungkin Apa ya Terakhir lah Untuk Lainers yang ada Di luar sana Yang memiliki Anak yang masih Usia paut Pesannya Kepada mereka Semua Apa nih Bundoh Untuk semua Lainers Baik yang sudah Punya anak Ataupun yang Mau punya anak Anak itu Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semua Anak Potensinya Adalah Baik Oleh karena itu Tugas dari Orang tua Adalah mendidik Mereka Sesuai dengan Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan salah mendidik Anak karena kita Tidak belajar Dari pesan-pesan Tuhan Untuk itu Mari Pelajari Pesan Allah Melalui Quran Melalui hadis Dan melalui Ilmu yang tersebar Di muka bumi Sehingga kita Memegang Amanah Allah Ini Sesuai dengan Pesannya Jika kemudian Pada akhirnya Tidak sesuai Dengan harapan kita Maka Percayalah Allah Berikan yang terbaik Untuk kita Oke Terima kasih Bunda Neti Sudah bergabung Bersama kami Luar biasa Menginspirasi Mudah-mudahan Lainers yang ada Di luar sana Akhirnya sadar Bahwasannya menikah itu Bukan tentang Menyiapkan catering Bukan hanya Menyiapkan tentang tenda Menyiapkan gedung Baju Dan lain sebagainya Tapi yang penting adalah Menyiapkan bagaimana Menjadi orang tua yang baik Oke Sekali lagi terima kasih Alhamdulillah Jazakallah Bunda Neti Dan juga Untuk lainers Yang ada di rumah Sudah menyaksikan Episode kali ini Jangan lupa Dukung terus Akun ini Dengan cara Like, komen Kemudian share Sebanyak-banyaknya Agar Akan memberi Manfaat Yang lebih banyak Untuk orang-orang Yang ada di luar sana Saya Dika Sabutra Sampai berjumpa Di episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa